Bro Edy bertanya, saya bantah dari pernyataan Anda, tapi Anda menjawabnya tidak nyambung kayaknya, Bro. Begini, begini. Maksud saya, Anda menjawab, tetapi ayat itu tidak bisa dibaksakan, gitu loh. Ayat itu jangan diambil untuk mengatakan bahwa Yesus bukan manusia. Itu maksud saya begitu. Jangan ambil ayat, tapi pemaknaannya kita paksakan. No, harus eksegesis. Ini aja, Bro Edy. Bro Edy, carikan buat saya di mana di dalam nubuatan atau di dalam tanah bahwa manusia itu akan menjadi penebus. Silahkan. Saya ini bukan orang pinter, tetapi saya ini di dalam perjanjian baru ahlinya. Tidak ada perjanjian baru kalau tanpa perjanjian lama. Tidak ada penggenapan tanpa nubuatan. Begitu pola cara berpikirnya. Apakah itu terus kita tidak selamat? No. Jadi jangan membicarakan yang tidak pokok, Bro. Bro Edy, mana bisa mengerti apa saja yang digenapi oleh Yesus kalau tidak memahami nubuatannya? Kalau Anda untuk berdiskusi bersama Kristen, tetapi kalau Anda berdiskusi dengan Yahudi, Yudaism, selesai ya Anda, Bro? Biar dia menjawab sendiri. Tidak boleh, ya atau tidak? Kalau jadi perintah Yesus, jangan diabaikan begitu saja. Saya tidak tanya perintah Yesus. Biarkan dia menjawab, bukan kita. Bapak hidup dalam dirinya sendiri, diberikannya anak hidup dalam dirinya sendiri, berarti ada pemberi, ada penerima. Oke, kalau gitu, Bro, buktikan saja di mana dipetakkan di dalam Alkitab, roh itu bukan roh kudus. Silahkan. Sebentar, 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 sebentar. Narasumber jangan bertanya dong kepada penanya, lucu. Jadi Anda harus sekolah betul-betul, sekolah betul. Jangan mengucapkan yang tidak penting, sekolah-sekolah tidak usah. Jadi Bapak di surga, got wrong. Itulah mungkin kesimpulannya. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih. Terima kasih. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesap dan anti-Kris. Saya bilang bro, buka teks aslinya, bahasa Yunaninya. Gitu bro. Oh, saya nggak punya. Nggak ahli. Tunggu sebentar. Yohanis berapa tadi? Dua Yohanis berapa? Dua Yohanis satu ayat tujuh. Ya, itu Yunaninya. Tidak ada kata manusia di situ bro. Di situ kata sark. Itu adalah daging. Kenapa LAI menerjemahkan manusia? Karena tujuan LAI itu untuk menjangkau pembaca-pembaca yang awam bro, Edi. Kenapa? Karena ketika pembaca awam membaca Yesus datang dalam daging. Nah, kan mereka jadi bingung. Jadi LAI bukan tanpa alasan menerjemahkan manusia. Ada alasannya bro, Edi. Nah, kita-kita ini yang memahami Alkitab. Atau dalam tanda kutip yang menamakan diri akademis. Haruslah mentelak dari bahasa aslinya. Begitu bro, Edi. Jadi jangan bro, Edi telan mentah-mentah. Karena LAI punya maksud dan tujuan untuk semua itu. Oke, saya jawab ya. Begini. Kalau Anda menafsirkan bahwa daging itu bukan manusia. Artinya... Bukan menafsir bro. Jangan. Bukan menafsir. Salah. Anda jangan mengatakan menafsir. Oke, oke. Apalah katanya kalau Anda menyerap itu daging itu bukan manusia. Artinya Anda menolak bahwa Yesus itu manusia. Tidak apa-apa. Kita beda di sini. Oke. Kalau beda mau apa lagi? Anda tidak percaya Yesus itu manusia? Yaudah. Saya tidak suka diskusi dengan orang yang menyerah begitu bro. Tambah lagi Arjun Lino. Tambah lagi Dalilmu untuk mendebat bahwa saya salah. Gitu bro. Saya tidak menyalahkan Anda. Saya itu debat selalu mengatakan ini loh. Maksud Alkitab. Anda maksudnya apa? Ya kan? Jadi, kalau Anda menolak bahwa Yesus datang sebagai manusia. Hanya itu daging. Oke, kita beda. Nah, saya akan berbeda lagi. Sebentar, sebentar. Tangan begitu bro Edi. Sebentar, halo. Jadi begini. Sebentar, halo. Sebentar. Di dalam artiannya di sini kita berdebat. Kalau memang sudah imannya bentok, memang tidak bisa lagi diperdebatkan. Betul, betul. Tetapi selagi masih bisa diperdebatkan, perdebatkan. Tidak ada kalimat jangan menyerah, jangan ini itu tidak perlu diutupkan. Dan yang dalam perdebatan ini, kalau misalnya Pak Herdi itu mampu sebutkan, jelaskan kepada Pak Edi, Daging ini itu loh maksudnya, misalnya contoh daging tetelan atau daging apa. Biar kami semua tahu. Jangan dibilang, wah ini menyerah. Ini tidak perlu kalimat-kalimat segitu, tidak perlu diutupkan. Oke, silakan lanjut Pak Herdi, silakan. Jelaskan kepada kami semua apa itu daging yang dimaksud. Oke, daging yang dimaksud adalah daging yang seperti manusia. Buka Daniel 7, ayat 13 dan 14. Dan Roma 8, buka juga di situ. Ayatnya bro, dibaca. Ya, Daniel 7 ayat keberapa? Ayat 13 dan 14. Abis ini saya ya, saya tunjukin ayat juga. Sudah itu saya selesai. Halo Pak Herdi, Pak Herdi itu dibaca. Tunggu-tunggu jangan bicara berdua-duanya. Pak Herdi itu sudah saya buat di layar, baca. Aku terus melihat dalam penglihatan malam. Tampak dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti. Seorang seperti. Anak manusia. Jadi Yesus itu bukan manusia, tapi wujudnya seperti manusia. Apa alasannya kejadian 1 ayat 26? Ya Tuhan Allah menciptakan manusia menurut. Ingat, kata menurut. Menurut itu sinonimnya seperti. Menurut rupa dan gambarnya. Jadi Tuhan itu menurut rupa. Manusia diciptakan oleh Allah menurut rupa dan gambarnya. Jadi yang duluan ada itu wujud dan rupa dan gambar Allah. Manusia itu adalah gambarannya. Sepertinya menurutnya. Gitu. Oke. Jadi bedanya disini bro. Saya jelas sedikit. Jadi esensinya manusia itu substansinya adalah debu tanah. Itulah makanya disebut e-adama atau manusia. Artinya debu dan tanah yang dibentuk lalu diberi nafas kehidupan. Itulah arti manusia. Etimologi kata manusia. Oke. Dan itu dijelaskan oleh. Dan itu dijelaskan pula oleh Paulus. Di dalam Galatia. Sebentar saya bacakan. Galatia 1 ayat 11. Ya. Sampai 12. Saya bacakan. Rasul Paulus adalah orang yang tahu siapa Yesus. Kalau Yesus itu adalah murni manusia yang seperti anggapan Anda. Tentu narasinya Paulus tidak akan seperti itu. Baca Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Oke. Saya tidak bisa menangkap. Saya aja. Saya ya. Begini bro. Saya belajar menangkap apa yang Anda ungkapkan. Dan saya belajar membahasakan dengan murni dan tulus tanpa saya tambah. Tanpa saya kurangi. Dan nanti saya terakhir akan memberikan ayat. Ya kan. Tapi kalau saya disusul terus. Ya oke. Karena menurut saya saya memberikan keterangan sudah cukup. Jadi gini. Saudaraku Herdi ini mau mengatakan bahwa Yesus ketika di bumi itu bukan manusia. Dengan cara. Yaitu dia itu dikatakan bahwa ayat tadi mengatakan manusia itu daging. Satu. Yang kedua Anda ambil ayat di Daniel dan segala macam. Maaf. Mengambil ayat itu harus sesuai konteks. Itu konteksnya tentang penglihatan dan bukan ngomong tentang Kristus. Itu yang kedua. Ya. Tidak apa-apa kita beda. Kalau saya memahami bahwa dia itu manusia seperti kita. Hanya benihnya beda. Nah. Ayat terakhir dari saya. Ini. Anda silahkan sanggah ayat ini. Satu Timotis dua. Ayat lima. Silahkan Pak. Sang debater ini. Ayat saya. Saya cukup satu ayat saja. Satu Timotis dua. Ayat lima. Silahkan bacakan, bro. Oke. Biar ketemu dulu. Nanti saya baca. Timotis berapa? Dua ayat lima. Ayat lima. Nah, ini kompleks sekali ayat. Oke, baca. Saya baca ya. Karena Allah itu Esa. Allah itu Esa ya. Dan Esa pula. Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Silahkan Anda gali ayat ini. Ini jadi PR Anda. Pokoknya ingat, Eddie. Ingat. Satu Timotis dua. Ayat lima. Saya kira saya sudah cukup menjelaskan ya. Bahwa dia adalah 100% Allah. 100% manusia. Tetapi dia mengambil. Mengosongkan diri. Mengambil rupa manusia. Supaya kita bisa ditebus. Jadi anak domba Allah. Yang tidak bercacat. Amin. Semoga jadi berkat buat semua. Oke, itu saja. Saya jawab. Silahkan, silahkan. Boleh. Oke. Jadi Bro Eddie disini belum memahami apa itu kata Ehad. Ya. Mungkin Bro Eddie. Ya. Bro Eddie ini tidak memahami apa itu kata Ehad. Ehad itu tidak berarti di... Atau jumlahnya begini, begini lalu disatukan. Tidak. Ehad itu satu. Tidak ada Ehad jamak. Ehad itu satu. Nah, kalau Anda percaya Yesus itu adalah Ehad. Kenapa Anda menolak bahwa Yesus itu adalah Bapak dalam wujud yang seperti manusia? Begini Bro. Makanya saya tadi bilang. Anda itu tidak paham hetero omnipresent. Anda tidak bisa mempercayai bahwa ada Yesus dan ada Bapak. Yang kedua, makanya saya menjuluki Pak Abang Eddie dan teman-teman itu tauhid yang dipaksakan kepada Kristiani. Sedangkan tentang Tuhan dan Allahnya kita itu, itu unik. Tidak bisa ditauhidkan. Harus eh satu. No, no. Kita beda. Saya tidak ngomong dari tunggal ya. Saya ngomong tentang penerimaan kita terhadap apa yang Allah berikan. Dia sih suka-sukanya dia. Dia mau begini kita terima aja. Jadi menerima firman itu jangan didukma di sini. Harus satu. Ehad. Ehadnya begini. Itu tauhid namanya. Makanya saya bilang. Anda jangan jadi agen tauhid. Coba buka Bro Rudi 1 Timotius 3 ayat 16. Oke, silahkan. Halo. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan oleh roh. Di dalam roh. Jadi dia ini sebelumnya siapa? Sebelum dia menampakkan diri dalam rupa. Ingat, dalam rupa manusia. Silahkan. Ya, kan saya sudah jawab dari tadi. Dia adalah Allah yang menjadi manusia tauh. Anda harus serdas ini. Jadi manusia. Oke. Sekarang buka bilangan 23 ayat 19. Tuh, pesat yang lama. Meloncat, meloncat. Bukan meloncat, bro. Saya ingin membuka pola pikiran. Sebentar. Pak Edi nggak boleh begitu loh, Pak Edi. Kalau dalam orang Kristen kan bisa, Pak. Kita mengambil kitab ini. Jangan-jangan dikeluarkan kalimat yang nggak penting itu nanti. Ya, maaf, maaf. Bisa melompat. Maaf, sorry. Santai seluruh lah. Bilangan berapa? Bilangan 23 ayat 19, bro. Tapi kok nggak mau nampak wajah, Bapak, ini? Takut, ya. Bentar, ya. Bukan 22 ayat 19, bro. Saya lagi di luar. Oke, oke. Bilangan 23 ayat. Oke, ini. Ya, bro Edi. Kita bacakan, ya. Allah bukanlah manusia. Oke, bro Edi. Allah bukanlah manusia. Jika Anda percaya Yesus itu manusia, maka akan kontra dengan ayat ini. Sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman tidak melakukan atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi, bro Edi, sebelum Yesus datang ke dalam dunia, sebelum Yesus nampak di dalam dunia, dia sudah mengatakan bahwa dia akan datang ke dalam dunia. Nah, dari mana Anda dapat pemikiran bahwa Yesus yang nampak di dalam dunia, di dalam wujud, serupa manusia, itu bukan Allah. Itu kekeliruan buat Alkitab ini. Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Anda salah lagi. Aku kan bilang Yesus itu Allah yang jadi manusia. Ya kan? Yesus itu Yahweh yang jadi manusia. Yang kedua, yang dimaksud ayat itu, maksudnya bukan berarti mau ngomong bahwa nanti Yesus itu bukan manusia. Bukan. Tidak ada hubungannya. Jadi, saya sekali lagi, kalau kita mau belajar Alkitab, itu ambil eksegesisnya. itu tidak sedang membiarakan Kristus. Dia sedang ngomong bahwa Allah itu tidak berdusta. Allah itu tidak tidak memberi janji dan tidak menepati janjinya itu. Bukan tidak ada hubungannya dengan Yesus Kristus yang menjadi manusia Filipi itu tidak ada hubungannya. Ada ayat yang ada hubungannya, ada yang tidak. Maka itu belajarlah Alkitab, eksegesisnya, hermenetiknya, begitu. Sepertinya nggak nyamuk dengan Broe. Broe ini bertanya, saya banta dari pernyataan Anda, tapi Anda menjawabnya tidak nyambung kayaknya, Bro. Begini, begini. Maksud saya, Anda menjawab, tetapi ayat itu tidak bisa dipaksakan. Sama seperti minyak wangi, itu bukan diminum. Caranya, diminum mulut kita bisa wangi. Tetapi caranya bukan gitu, dioles. Nah, ayat itu jangan diambil untuk mengatakan bahwa Yesus bukan manusia. Itu maksud saya begitu. Jangan ambil ayat tapi pemaknaannya kita paksakan. No, harus eksegesis. Ini aja, Bro Edy. Bro Edy, carikan buat saya di mana di dalam nubuatan atau di dalam tanah bahwa manusia itu akan menjadi penebus. Silahkan, carikan. Saya, saya ini bukan orang pinter, tetapi saya ini di dalam perjanjian baru ahlinya. Saya nggak perlu repot-repot, tapi saya mempercayai. Tidak ada perjanjian baru kalau tanpa perjanjian lama. Tidak ada penggenapan tanpa nubuatan. Begitu pola cara berpikirnya. Oke, oke. Saya bisa, anak saya, anak saya lahir di Indonesia yang merdeka tanpa tahu penjajahan dulu, bisa. Apakah itu terus kita tidak selamat? No. Jadi jangan membezarkan yang tidak pokok, bro. Ini bukan. Ini bukan. Bro, Edi, mana bisa mengerti apa saja yang digenapi oleh Yesus kalau tidak memahami nubuatannya. Anda tidak akan tahu itu siapa tanpa memahami nubuatan. Kalau Anda berdiskusi sesama Kristen, tetapi kalau Anda berdiskusi dengan Yahudi, Yudaism, selesai Anda, bro. Bro, kalau aku mau mengikuti kamu, banyak dia penasihat ajaib. Ya kan? Banyaklah. Itu kita masuk ke fokus saja. Jelas-jelas ayat perjanjian mengatakan. Tadi itu loh, dia pengantara manusia dan Allah yaitu siapa? Manusia Yesus. Kan jelas. Itu saja. Ini aja, bro. Karena saya melihat Bro Edi tidak nyambung dengan apa yang kita perdebatkan, kan? Bro Edi terkesannya itu berbelit-belit. Tidak jujur. Saya itu tidak suka sebenarnya berdiskusi dengan orang yang tidak berani mengakui bahwa imannya ini. Maksudnya tidak berani. Tidak jujur gimana? Tidak jujur gimana? Ini. Ketidak jujuran Bro Edi saya dapati begini. Ketika saya mengatakan bahwa itu satu-satunya penebu, satu-satunya juru selamat, Anda membanta. Ketika saya katakan Anda trinitarian, Anda triteos, Anda membanta. Lalu Anda berdiri di pada posisi siapa? Saya berdiri. Itu kan Anda abu-abu, Bro. Saya tidak suka berdiskusi dengan orang yang tidak berani menyatakan imannya. Gitu. Apa saya perlu ngomong demi Tuhan Yesus kan tidak perlu. saya berdiri di atas dasar Biblical Alkitab yang digali secara eksegesis. Ya, oke, Bro. Sorry. Kalau orang memahami pola pikir Anda mungkin keterbatasan keterbatasan saya ya, Bro. Ya, lebih baik gini, Bro. Kita udahi saja diskusi ini karena menurut saya ya tidak terlalu menarik. Tidak ada faedah karena tidak nyambung, Bro. Itu. Oke. Sebentar, sebentar. Saya tengahi. Bapak pertama sudah selesai. Sekarang Bapak kedua juga kita anggap sudah selesai. Karena argumen kedua bela pihak sudah sama-sama mentok. Sekarang kedua bela pihak kita undang penonton untuk masuk. Apakah kalian siap? Kalau penonton kita undang masuk artinya pembahasan mereka beragam. Herdi, Bro Herdi apakah sudah siap? Sangat siap, Bro. Sangat siap. Sangat siap. Itu yang penting itu dulu. Mengenai siapa yang dinaikkan nanti kita berurut ya. Sabar, 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 sabar. Nah, begini atur ramainya. disini sudah saya buat penanya dua menit. Jadi begitu usahakan bertanya yang penting-penting saja. Yang tidak penting jangan. Jangan dibuat. Kita seorang seperti begoders ya. Panjang kesana-kemari kesana-kemari pertanyaannya sedikit. Karena pemateri pasti sudah paham. Langsung bertanya contoh. Menurut Anda Yesus itu adalah daging. Ya kan? Bukan manusia. Tetapi di ayat tadi dikatakan rupa manusia. Apa maksudnya? Begitu saja. Oke, siap. Saya buka penanya pertamanya. Sini sampai urutan. Halo Bembi. Bem. Halo Bembi. Ya. Selamat siang. Siang, siang. Apakah Anda ingin bertanya kepada dua pemakalah? Saya bertanya ke itu Edi Edi Badai. Oke, sebentar. Pak Edi Badai maka Herdi saya turunkan. Oke, silakan Bembi bertanya setelah saya katakan mulai. Silakan, mulai. Tiga menit. Pak Edi Badai. Oke. Ini secara secara sesungguhnya berarti ya secara sesungguhnya ya Yesus itu adalah Bapak ya atau tidak? Ya atau tidak? Sebentar, sebentar. Pertanyaan ya atau tidak tidak bisa dibawa ke ruang sini. Karena kita butuh argumen. Kalau bertanya ya atau tidak itu mungkin nanti di pengadilan. Di pengadilan negeri. Bukan di sini. Ini bukan pengadilan negeri ya. Maaf, maaf saja. Sebentar Pak. Pak Pak itu Pak Rudy Johannes kan ada ayatnya Matius 5 ayat 37 coba baca. Biarkan beliau yang menjelaskan tidak boleh ya tidak boleh tidak itu tidak oh kalau kalau itu biar dia menjelaskan misalnya sebentar misalnya Yesus adalah manusia alasannya ini 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 Yesus adalah Tuhan alasannya ini tidak boleh ya tidak itu tidak saya pikir tidak tidak seorang apa kita diskus yang baik nanti di pengadilan itu kan perintah Yesus Pak biarkan perintah Yesus biar dia menjawab tapi tidak pakai iya atau tidak biarkan dia menjawab beri dia kebebasan paham maksud saya oh begitu ya ya kalau iya atau tidak kita tidak memberikan orang kebebasan bertanya contoh kamu laki-laki atau perempuan itu boleh iya atau tidak karena kita lihat wajahnya tetapi kalau kita minta komentar Yesus itu Tuhan atau manusia misalnya dia akan menjelaskan ya Tuhan karena ini alasannya ya manusia karena ini alasannya paham ya maksud saya biar dia menjawab sendiri tidak boleh iya atau tidak halo kalau jadi perintah Yesus jangan diabaikan begitu saja saya tidak tanya perintah Yesus biarkan dia menjawab bukan kita dan bukan iya atau tidak biar dia menjelaskan paham maksud saya Pak ya saya gak paham Pak soalnya saya saya kepingin saya menuruti perintah Yesus kalau menjawab lebih dari ya atau tidak itu bisa abu-abu jawabannya Pak itu bukan abu-abu contoh contoh misalnya Bapak bilang kamu laki-laki atau perempuan ya atau tidak jelas dia ketika kita lihat wajahnya laki-laki atau perempuan ini menyangkut iman kamu percaya Yesus atau tidak dia imannya silahkan dia menjawab mau dibilangnya tidak mau dibilangnya iya kasih argumen jikalau iya argumennya apa jikalau tidak argumennya apa kita beri kebebasan ya gitu yaudah maksud saya maksud saya Pak jawab dulu yang tegas lalu argumennya gitu ah gak boleh ya atau tidak biarkan menurut Bapak gimana sih manusia atau Tuhan biarkan aja gitu jangan ya kalau ya atau tidak itu hanya jawabannya ya tidak titik gak boleh dipanjangkan sementara bicara Yesus misalnya Yesus manusia alasannya kata dia tadi ada kelahiran pertumbuhan perkembang biakan maksudnya bertumbuh ya kan bisa dia jelaskan alasannya tidak karena dia juga Tuhan misalnya tidak bisa langsung kita bilang Yesus manusia atau Tuhan gak bisa ya atau tidak biarkan dia beri kebebasan oke ya kita ulang pertanyaannya Pak Edi sudah paham maksudnya ya gak Pak saya kalau begitu saya gak jadi bertanya ya oke ya oke itu bukan hakim kita bukan pengadilan siap ingat kawan-kawan kalau kita bertanya jangan seperti polisi-polisi pun tidak gitu coba jelaskan itu kata polisi kalau hakim baru bilang bisa ya atau tidak dipaksa itu pun tidak bisa kawan terkadang oh saya maaf tidak saya tidak disini tidak membicarakan ya atau tidak tetapi saya harus menjelaskan silahkan kita beri orang itu kebebasan menjelaskannya oke kita naikkan lagi Pak Herdi sabar Pak Herdi yang tadi berarti penanya tidak tidak jadi kita ganti siap sekarang halo Hansyahan mau bertanya kepada siapa Lai Herdi 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 oke Herdi maka Pak Edi saya turunkan dulu silahkan Lai waktumu tiga menit bertanya ketika aku bilang mulai silahkan mulai aku mau tanya Pak Herdi bagaimana pemahamanmu mengenai Yohanes 5 ayat 26 sampai 27 oke terima kasih lanjut Pak Herdi langsung dijawab Yohanes berapa tadi 5 ayat 26 27 sebentar sebentar Yohanes 5 Yohanes Yohanes 5 boleh dua pertanyaan enggak 100 pun boleh Lai tapi waktu Lai tiga menit tunggu itu kan aku stop dia jawab dulu setelah dia menjawab nanti Lai lanjutkan bertanya tunggu ya oke saya diam aja dengarkan dia menjawab sampai dia bilang silahkan nanti Kuper silahkan Lai menjawab baru bertanya lagi ya silahkan Pak Herdi oke saya bacakan ya Yohanes 5 ayat 26 27 sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri dan ia telah memberikan kuasanya kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia oke jadi yang mau jelas disini sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri Bapak ya hidup Bapak adalah penghidup anak diberikan hidup ini bermakna metakloris ini penggenapan di dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14 ini komplit penggenapannya jadi daging itu menjadi hidup karena sang hidup diam di dalam sang daging itu gitu bro oke begitu saja ya sebentar nah sekarang Laih lanjutkan pertanyaannya masih ada 2 menit 50 silahkan sama apa artinya bedanya roh dan roh kudus siap lanjut Pak Erdi silahkan jadi roh dan roh kudus itu tidak ada bedanya sama aja roh ala adalah roh roh ala itu adalah roh kudus kenapa disebut roh kudus karena ada roh yang tidak kudus roh yang tidak kudus nanti roh tahu sendirilah roh seperti apalah yang roh tidak kudus itu gitu bro oke silahkan Laih lanjut bertanya ini saya jelaskan dulu namanya roh itu sumber roh kudus itu roh yang keluar dari sumber sama seperti Yesus berkata aku akan meminta kepada Bapak penghibur yang diutus kan yang diutus itu kan roh kudus jadi roh yang keluar dari besang Bapak nah disitu pemahamannya Bapak hidup dalam dirinya sendiri diberikannya anak hidup dalam dirinya sendiri berarti ada pemberi ada penerima oke kalau gitu bro buktikan saja dimana dikatakan di dalam Alkitab roh itu bukan roh kudus silahkan kamu buktikan kembali sebentar 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 narasumber jangan bertanya dong kepada penanya lucu ditanya ya jawab ya ya karena dia akan membantah saya menjelaskan roh dan roh kudus itu sama sinonimnya sinonim kenapa disebut roh kudus karena ada roh yang tidak kudus roh Allah itu roh kudus oke oke silahkan lagi apa pertanyaanmu begini loh begini yesus meminta kepada bapak bapak itu roh wujudnya roh alam roh yang akan diberikan kepadamu kepada saya kepada anda roh penghibur atau roh kudus berarti roh yang keluar dari sang bapak sama dengan di kejadian 1 ayat 2 roh Allah melayang-layang bro roh harus terlalu melebar bukan terlalu melebar jadi biar kita bisa simpulkan dulu dimana ayat menyatakan bapak sama dengan yesus oke itu aja oke oke nah silahkan pak maaf ya pak rd kalau belum dibilang silahkan bapak rd jangan nyeletuk nyeletuk bapak komateri slow santai sabar karena waktu lebih banyak daripada waktu penanya silahkan soalnya saya bro gak sabaran menghajar paham-paham yang seperti itu oke makanya sekarang belajar untuk sabar karena di ruang saya ini semua orang harus disiplin sabar santai silahkan pak rd oke bro hans ya bro hans bertanya tunjukkan dalil dimana yesus itu menyatakan dirinya bapak mungkin saya mau ajak atau mau saya ngomong ke buhas coba bro jangan terlalu banyak luangkan waktumu untuk berdebat berbanyak luangkan waktumu untuk membaca kita buka yohannes sebentar sebentar jangan mengeluarkan kalimat yang tidak baik tidak penting yang ajak buka johannes sekian sebentar sebentar jangan bilang kamu tidak banyak berdebat gunanya apa yang cukup bilang buka johannes sekian oke jangan lupa minum kopi sebentar sebentar johannes berapa 14 johannes 14 sebentar ya ini atau dari 6 dulu dari 6 dulu dari 6 dulu silahkan bacakan oke saya bacakan 9 aja ya kata yesus kepadanya telah lama sekian telah sekian lama aku bersama kamu filipus namun engkau tidak mengenal aku ingat bro Hans namun engkau tidak mengenal yesus barang siapa yang telah melihat yesus barang siapa yang telah melihat aku ia telah melihat bapak kurang jelas kak bro kita buka lagi yohannes 12 ayat 45 kan barang siapa melihat aku aku yesus ya ia melihat dia yang telah mengutus aku jadi melihat yesus melihat dia yang mengutus yesus yang anda pahami yang mengutus yesus adalah bapak itu anda sudah melihat yesus apakah yesus mengungkapkan suatu narasi yang bohong anda jawab dengan jujur sudah apakah begitu saja katakan silahkan silahkan bro tambah lagi kalau ada yang akut seperti anda tambah lagi bro Hans tolong jangan mengeluarkan kalimat yang tidak penting ya siap oke bro Hans hidupkan maiknya bro Hans hidupkan siap sudah Hans oke silahkan bertanya lagi silahkan saya mau jawab yohannes 14 ayat 6 itu anda harus belajar arti kata melihat etimologi melihat disitu konteksnya apa melihat rambut gondrong atau melihat pekerjaan-pekerjaan jadi anda jangan menjah satu ayat terus itu jadi kebenaran konteksnya harus real alkitab itu ada rumusannya A tambah B sama ringan B tambah A bukan A tambah A sama A jadi anda harus sekolah betul-betul sekolah betul kalau gak mau jangan jangan mengucapkan yang gak penting sekolah-sekolah gak usah oke jadi disitu jadi jangan anda pahami ayat ia sama seperti tadi bilangan bilangan 29 itu Tuhan bukan manusia apa masuknya masuknya disitu kan Tuhan bukan pembohong seperti kita ini disitu jadi saya lihat kalian honest honest ini terus terang ya getul juga saya sudah gak ada ayatnya tapi dipaksakan sekarang saya mau pertanyaan kedua boleh habis waktu makanya aku bilang waktu 3 menit habis oke bro Hans ya saya jawab ya bro tunggu dulu kawan-kawan gunakan waktu kalian sebaik mungkin jadi kalau bisa singkat-singkat aja boleh kita agak geram agak jengkel tapi gak usah diungkapkan disini cukup kasih pertanyaan beri dia pertanyaan pertanyaan-pertanyaan sampai dia tidak bisa menjawab lagi oke silahkan dijawab oke jadi bro Hans disitu dikatakan begini dan barang siapa melihat aku akunya Yesus ya jadi orang yang melihat Yesus artinya melihat keseluruhan Yesus rambutnya tangannya kakinya matanya hidungnya mulutnya dan lain-lain itu bro jadi anda jangan mentafsir jangan suka memelintir ayat Alkitab dosa anda bro ya silahkan oke kawan-kawan maksudnya dia tadi ayatnya kan siapa melihat aku melihat bapak jadi bapak di surga gondrong itulah mungkin kesimpulannya ya oke sekarang kita masukkan nonem no name sama selamat menikmati selamat menikmati